ini Oppo R831 saya masukkan file nya ini file nya sudah saya siapkan MT0572 sudah masuk sekarang kita masuk ke memori test klik bagian IMC dulu klik start yang perlu tombol boot tekan tombol boot yang tidak usah SFT enable DRAM file sudah jelas ini DDR kalau menemukan kasus seperti ini langsung saja ngomong sama konsumen harus ganti wah pak ini katanya ada preloader nya yang tidak cocok gitu kan error 4032 dikarenakan preloader nya tidak cocok dengan ponsel ini caranya bagaimana ya lihat seri MMC nya mau tidak mau harus bongkar contoh ini tadi sudah kita bongkar ya merek IMC skahenik H4G 1D H4G 1D seri nya betul cara ngecek nya seperti ini pak buka HXD sudah terbuka buka file nya ini OPPO R831 bagian preloader ini kita ambil klik kiri tahan lepas sini seperti kemarin kita cek agak kebawah dikit ini adalah merek skahenik tadi saya ngomong ini kita identifi tadi ya sebut kita direct ini menggunakan MMC H4G 1D harusnya preloader ini mau masuk betul enggak seharusnya tapi kenapa kondak mau masuk ya dikarenakan RAM nya bermasalah gitu kalau yang tadi yang OPPO R827 itu bagian area IMC nya yang bermasalah pak yang area ini tapi kalau OPPO R831 ini ini yang bermasalah bagian DDR ini kalau DDR ya harus ganti itu cara menentukannya nah coba kita run test mau atau tidak saya klik start sama betul enggak enggak mau masuk kalau RAM nya bermasalah kalau MMC nya bermasalah nyatanya tadi mau masuk iya kan jadi kalau RAM bermasalah enggak bakalan bisa dieksekusi sampai disini bisa dipahami untuk permasalahan pengecekan nah saya lanjutkan apabila mendapatkan permasalahan RAM nya bermasalah jangan langsung ponis langsung ganti IMC pinya pak tapi cek dulu syarat-syarat tegahan kerja untuk DDR nya yaitu 1,2V 1,8V ini harus ada ngeceknya dimana ya di sekitar IC-IC EMCP tersebut gitu atau kalau ada skematik buka skematik betul enggak contohnya seperti ini saya buka skematiknya yang ada skematik selamat menikmati